Pembuahan dari COVID-19 ditanjang tim saat ini lebih tinggi dari kasus konfirmasi dan mayoritas pasif COVID-19 ditanjang tim menjalani isolasi mandiri di rumah. Jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanju Jabong Timur. Dari kasus awal hingga penambahan kasus tertanggal 1 Juli 2021, tercatat sudah mencapai 725 orang. Meski penambahan kasus COVID-19 masih terus terjadi, namun jumlahnya sudah tidak separah 2 pekan lalu. Hingga mencapai lebih dari 30 orang terpapar dalam kurun waktu 2 atau 3 hari. Tren penambahan kasus pun berangsur-angsur menurun dan beriringan dengan penambahan jumlah pasien yang sembuh. Saat ini terdata 643 orang sudah dinyatakan sembuh, sementara 19 pasien lainnya masih dirawat di RSUD Nuddin Hamzah. Dan 59 orang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat dari petugas PPKM Mikro, Desa atau Kelurahan. Jubir Penanganan COVID-19 Tanjap Tim Sapril menegaskan, upaya dalam menekan pertambahan COVID-19 terus dilakukan secara gotong-royong, salah satunya dengan percepatan penyelesaian vaksinasi terhadap masyarakat, dibantu oleh tenaga kesehatan TNI maupun Polri, yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Tibur. Terkait dengan data komulatif atau total terkonfirmasi COVID-19 keupatnya TNI maupun Timur, Perhari ini, 1 Juli 2021, sebanyak 725 orang. Kemudian dari 725 itu, sembuh 643 orang.